Intro Halo guys, welcome back to my channel Hari ini kita akan bahas mainan baru guys dari Byway guys Namanya Byway Tengway Bumblebee Ini merupakan KO dari seri-seri 49 guys Nah langsung aja kita lihat ya Ini kardusnya, udah ada gambar Bumblebee-nya Disini kita bisa lihat di tulisan Tengway, Byway Untuk anak datas 6 tahun Terus kita bisa lihat ada The Wolves Warrior-nya di belakang Dan ini adalah Bumblebee-nya guys Nah kita lihat disini dia megang palunya Dapat aksesoris tambahan yang gak ada di seri-seri 49-nya Sama ada dapet mask-nya disini juga nih Sama ada kayak damage mask gitu ya disini Dan ini bentuk mobilnya Oke, itu dia Terus disini ada tulisan The Wolves Warrior Ada sedikit animasinya Dan itu dia sedikit sekilas untuk otaknya Nah kita juga dapet apa? Kita juga dapet buku panduannya guys Ini dia Dan kali ini buku panduannya dikemas dengan sangat rapi Byway guys Kita bisa lihat disini Bagus Dia dicet warnanya juga Ada tulisan The Wolves Warrior Dan menurut gue lumayan ya Transformasinya bisa dilihat dari buku ini juga Oke, itu dia guys Untuk sekilas box dan buku panduannya Nah oke guys Sekarang kita langsung masuk aja ke unitnya guys Pertama-tama kita bahas dulu aksesorisnya Apa aja yang kalian dapetin aksesorisnya Pertama-tama seperti yang gue bilang Kalian dapet kepalanya ini Ada dua Kalian bisa battle meshnya ada dua Ini yang kayak bentuk bee gitu Lebah Dapet satu Sama dapet satu lagi Dia kayak battle damage gitu guys Kalian bisa lihat disini ada setengah kepalanya bumblebee ya Yang kayak ke damage gitu Dan disini masih utuh Menurut gue lumayan bagus sih Detailing endpoint jobnya disini kalian bisa lihat Oke, nah kalian bisa gantinya tuh Dengan mencabut baut disininya nih Di belakang Di kepalanya Oke, itu aksesorisnya Terus kita juga dapet apa? Kita dapet sebuah palu godam nih guys Nah ini kalian gak bakal dapetin sih Di series originalnya Sebenernya Palu godam ya Ntar kita keluarin dulu di tangan Untuk detailingnya seperti ini guys Dan disini kalian bisa menempelin autobot ya Kalau kalian punya stikernya kalian taruh disini Detailingnya lumayan sih menurut gue Palunya Walaupun dia gak dicat sih sayang banget Kalau dicat lebih bagus lagi nih sebenarnya palunya Oke, terus kita juga dapet senjata nih Disini Senjatanya sih menurut gue biasa aja ya guys ya Gak ada yang spesial Kayak gini aja bentuknya Sama buat slong-slongnya ditaruh di tangannya bumblebee Dan uniknya Apakah ini dapet bisa efek blues? Gue coba-coba sih Sebenernya gak bisa nih guys dia Gak masuk efek blues Tapi kalau mau pasang disini harusnya bisa nih Bisa ada sedikit slot Kan pasang aja efek blues disini Kalau kalian mau Nah, seperti ini guys Kurang lebih Oke, itu dia untuk aksesorisnya Senjatanya Nah, sekarang kita langsung masuk aja ke unitnya guys Ini dia unitnya bumblebee KO dari studio series 49 Dan overall menurut gue cukup bagus ya Oke, kita langsung liat aja detailnya guys sekarang Kita bisa liat detailnya guys Si bambu lebih ini dan bentuk kepalanya gue suka ya Detailnya cukup bagus nih kepalanya nih Kalian bisa liat penjobnya dan matanya cukup bagus banget Terus disini ada part day case guys Sekalian bisa liat Dicet lagi day case-nya Dan sekalian bisa liat mekanicalnya segala macam Cukup keliatan ya Ini juga di penjob Nah, ini dadanya juga nih Kalau kalian liat Cakep kan? Dicet gold dan mekanicalnya keliatan banget disini Dan disini juga dicet nih warnanya Bagus sih Ini juga warna-warna goldnya keliatan banget disini Jadi keliatan banget mekanical-mekanicalnya yang ada di bumblebee ini Disini juga nih dicet warna gold Kalian bisa liat Cukup bagus sih menurut gue Apalagi khususnya detail di bagian sininya nih gue suka Piston-pistonnya keliatan semua Dari depan Kita bisa liat seperti ini guys Cukup bagus ya Mereka gak melupakan detail yang tersembunyi disini juga Dan ada beberapa part day case ya tadi Nah Minusnya Ini akan kita bahas lagi lebih detail Minusnya ini sering lepas guys kakinya guys Parah sih Ini kalian tinggal pasangin lagi Tapi loose banget kakinya disini By way-nya nih Ini dari sebelah kiri Sebelah samping Sorry Disini kita bisa liat detailingnya Bannya juga dicet nih Bagus banget gue seneng Terus ini dari belakang guys Biasa aja dari belakangnya Hanya kita bisa liat nih bannya juga dicet Nah tadi seperti yang gue bilang beberapa ke minusnya adalah Ini kalau kalian liat ya Nah ini kayak gak stabil gitu guys Ngerti gak Kayak goyang-goyang gitu Nah jatuh lagi kan Dan part ininya ini disini Sangat-sangat loose guys Loose banget Kalian harus tambahin kutek atau apa gini Agar membuat dia bisa jadi lebih serot sih Sebenernya bisa diakalin Cuma aslinya kualitinya nih Aduh ampun-ampun deh Ini gampang banget Nah khususnya nanti kalian pas buat transformasi Itu akan jadi ribet sih Kalau misalnya ini sering loose Copot Ini kiri-kiri-kiri gue gak suka banget nih Gampang banget nih Tuh Kayak badut banget tuh Kiri-kiri-kiri-kiri-nya Karena memang disini cuman Plasnya disini plastik nih Harusnya menurut gue daripada disini day case-nya Disini mereka pasang day case-nya sih Menurut gue ya Sayang banget sih Kakinya loose Sama ini agak kiri-kiri ke kanannya Kayak gampang Fragile gitu sih guys Menurut gue Itu aja menurut gue kelemahannya dari Bumblebee Sisanya sih overall cukup oke ya Dan walaupun ini dibilang versi KO Menurut gue ini adalah Slightly oversize dari versi originalnya Karena sebenernya tingginya nih 16 cm Originalnya tuh sekitar 12 cm Walaupun gue gak punya unitnya Sebenernya udah gue jual Oke ini dia guys Untuk sedikit detailnya Sekarang kita langsung masuk aja Ada ke artikulasinya Untuk artikulasinya sendiri Kepala atas bawah Bisa sedikit diputer 360 derajat Dia Harusnya bisa Cuma ke alang yang part disini nih guys Untuk tangan bisa Diputer 360 derajat Tapi Gens ke alang yang disini Oke Kan ke alang kan Terus kalau kalian mau begini juga bisa Gak ada masalah Kalian begini juga bisa Ini kayak double begini Double Ball join dan double Angle gini Jadi kayak bisa naik turun Dianya Terus ada Ball join disini Jadi kalian bisa puter-puter nih Artikulasinya bagus Tapi nyangkut disini Biasanya disenjata Terus tangannya bisa kalian buka Dan buka tutup seperti ini Ada artikulasi Empat jari tangan Dan satu ibu jari disini guys Kalian bisa lihat Oke dan ini bisa Ketutup ke buka Seperti ini Sayang aja dia gak bisa diputer Ke kiri ke kanan Untuk tangannya Sayangnya itu aja sih Juga sama Terus Tepinggang Tepatih seperti yang gue bilang Ini sangat fragile ya Cuman plastik gitu aja disininya Harusnya ini yang day case sih menurut gue Biar bisa lebih stabil Terus untuk kaki Seperti biasa Bisa seperti ini Split Gini juga gak ada masalah ya guys Ke belakang juga gak ada masalah nih sebenarnya Sep seperti itu Nah terus setelah lagi Ini juga gampang banget Lepas Bojoinnya Entah kenapa Kualitasnya by way Akhir-akhir ini menurun ya Itu dia guys Kelemahan-kelemahannya Ke kiri ke kanan gak ada masalah Tapi tentu aja digampang lepas juga disini Hati-hati guys Oke Terus untuk kelapa kaki Bisa Ke kiri Ke kanan Karena part of transformasi Terus disini juga ada join Part transformasi guys Nanti kalian bisa geser kesini Seperti ini Disininya Seperti ini guys Kalian geser ke atas ke bawah Oke Oke guys Itu dia sedikit untuk artikulasinya Yang menurut gue Biasa aja sih Dan banyak part-part yang gak mau lepas Hati-hati guys ya Kalo kalian punya mainan ini Oke guys Sekarang kita langsung masuk aja Ke komparisinya Yang pertama-tama kita bandingin dengan Core Class Shockwave Dan Core Class Soundwave Keduanya merupakan Core Class dari Hasbro Kita bandingin juga dengan Legend Class Beachcomber Dan Legend Class Seaspray guys Keduanya merupakan Legend Class Dari keluarannya Hasbro juga Lalu kita bandingin dengan Deluxe Class Airazor Dan Deluxe Class Bumblebee Dari seri Bumblebee Movie Keduanya merupakan Deluxe Class juga guys Dari keluarannya Hasbro Terus kita bandingin dengan Optimus Primal dari seri Kingdom Dan disitu juga ada Studio Series 32 Optimus Prime Dari seri Byverse Keduanya merupakan Voyager Class guys Terus kita bandingin dengan Terakhir Leader Class Dari Megatron Beast Kingdom Dan ada juga Grimlock Dari Studio Series 86 Keduanya Leader Class guys Untuk beratnya 150 gram Dan tingginya 16 cm Oke guys sekarang kita langsung masuk aja Ke transformasinya menjadi bentuk mobil Nah hal yang pertama-tama harus kalian lakukan Tadi seperti gue bilang Agak hati-hati dengan part ini Kalian gak mongcopot Hal yang pertama-tama harus kalian lakukan adalah Kalian puter ini pinggangnya Ke arah bawah Seperti ini Lalu ini diputer ke atas Nah hati-hati disini Lepas nanti Ini juga sama Kita puter nah Kan bener baru gue bilang Lepas Tapi kalian bisa pasang lagi kok Tenang aja Ini emang agak annoying Nah terus kalau sudah seperti ini Kalian bisa mulai buka nih Seperti sini Seperti ini Oke Terus kita puter aja Dari belakang lebih gampang Terus kita Kalian bisa lihat disini Detailnya Ini kalian bisa Di kakinya sini Kalian bisa dorong ke arah luar nih guys Kakinya Nah seperti ini Agak keseret ya Seperti ini Oke Terus kalian tutup seperti ini Ini kalian naikin seperti ini guys Oke Nah kalau sudah Sekarang ini Kalian turunin Seperti ini Oke Nah kalau sudah Nah kan dia mulai Lepas lagi Tuh Kalian harus tekan lagi disininya Baru Kalian dorong ini Ke arah Nah ini Lepas lagi guys Annoying banget ini sumpah Partnya Kalian dorong Ke arah sini guys Seperti ini Oke Nah kalau kalian mau ini Kalian bisa buka dulu Biar gak mengganggu Seperti ini Lalu Kalian dorong Sampai dia ngelewatin ini guys Seperti ini Nah lalu kalian kunci Ini masuk kesini Seperti ini Klop Oke Nah kalau sudah Sekarang yang part disini Ini kalian bisa dorong Ke arah depan Seperti ini Oke Nah sekarang kita masuk ke poteng disini Kalian lebih sama Kita dorong Kita dorong Ini kalian dorong juga Kalian lihat disini slot Digeser Seperti ini Dit dorong Dan tutup Seperti ini guys Oke Hal yang sama Disini kita buka Ke bawah Nah lalu Kalian dorong ini Masuk ke dalam Sampai ngelewatin Ini Plastiknya Seperti ini Lalu kalian masukin Ke atas Dan seperti tadi Close disini guys Buat kunci Seperti ini Oke Nah kalau sudah Hal yang sama disini Di bawahnya Ini kalian dorong ke depan Seperti ini Lalu kalian dorong ke dalam Oke Kalau sudah Kalian lihat slot disini Dan slot disini Masuk nih guys Semua Nah tinggal kalian dorong aja Sampai mereka klop Seperti ini Oke Nah gue gak tau Di part gue ini Disini gak rata bentuknya guys Aneh banget sih Sebenernya Oke Kalau sudah Ini kita gak rapiin Nah sekarang kita bisa masuk Ke part bagian sini Ini tinggal kalian buka aja Sebenernya Oke Nah oke Sekarang kita bisa masuk Ke part bagian depan Ini tangan Kalian lock aja Kayak gini Tangannya Tangannya kalian masukin nih Seperti ini Sampai bentuk Hal yang sama disini Tangannya kalian lock disini Ini kalian masukin Sampai bentuk guys Sementara dulu Seperti ini Lalu kalian buka ini Part bagian dadanya ini guys Seperti ini Oke Lalu kalian mulai buka Ini nih Sedikit-sedikit Seperti ini Oke Lalu kalian dorong Ke arah atas guys Seperti ini Ini kalian dorong Terus mulai Kalian bisa mulai Masuk ke part bagian ini Ini bisa kalian dorong Ke depan Oke Kalian dorong ke depan Seperti ini Nah terus Yang part bagian ininya Sambil Kalian close ininya Kalian close ininya Terus Ini kalian dorong Ke depan Seperti ini Sambil ini naikin ke atas ya Jadi bersamaan gitu guys Dia bentuknya Oke Terus jangan lupa ini Di bawah Dorong ke bawah Seperti ini Oke Nah ini sementara kayak gini Gak apa-apa Dorong ke atasnya Belum menjaga sampai Seperti ini Nah lalu kita bisa masuk Ke perbagian tangan dulu Sementara Oke Tangannya kalian bisa lihat disini Kalian bisa masukin Seperti ini Sampai bentuk Sambil kalian dorong Seperti ini guys Oke Sementara seperti ini dulu Kalian sama disini Kalian dorong Sementara seperti ini Kedalam seperti ini Sampai bentuk Seperti ini guys Oke Sementara dulu Seperti ini Lalu kita bisa masuk Yang sebagian disini lagi Nah untuk ini Sebenarnya kalian mesti Ini Kenapa tangannya dibuka Seperti ini Agar memberi space buat ini guys Buat yang part bagian pintunya ini Bisa dorong ke bawah Seperti ini Oke Hal yang sama disini Bisa dorong seperti ini Nah baru dia ada space Buat ini Kedepan Seperti ini guys Oke Jadi ini bisa ke atas Lalu Di bawahnya Kalian bisa rapiin Seperti ini guys Oke Nah kalau sudah seperti ini Kita bisa rapiin Yang bagian depannya Kalian cocokin disini Matchin Ini juga sama Kalian masukin seperti ini guys Untuk part bagian depannya Nah ini hampir jadi sebenarnya Lalu kalau sudah Sekarang kita bisa masuk Ke part bagian tangannya nih guys Nah tangannya nih Sebenarnya gampang banget nih udah Tangan ini tinggal kita Buka Kalian dari ball join Kita dorong aja nih guys Kesini Jangan lupa Kalian ingin Ini kalian buka Buka Terus kalian Dorong seperti ini Masuk kesini Tangannya Jangan lupa ini ya tangannya Sampai mentok Seperti ini Kalian sama Tangan yang satu lagi juga Ini Kalian puter Ini kalian buka nih Seperti ini Ini juga kalian buka Seperti ini Nah kalau sudah Tinggal kalian puter Ini ke arah depan Seperti ini Oke Klopin Nah kalau sudah Tinggal kalian rapin deh Ini tinggal masuk kesini Awalnya kacau balau Tapi nanti bakal jadi mobil sih Nah sip Masuk udah Terus ini juga Sama Pintunya Ini masuknya ke bawah Dan karena ini KO Jadi ada beberapa port yang gak match Hati-hati guys Jadi mesti agak Buat ngelapinnya tuh Mesti agak Hati-hati Ya biasalah Menang KU guys Nah sip Oke udah Semuanya Tangannya jangan lupa Nih sampai rapi Masuk Lalu port yang ini Masuk ke depan sini guys Seperti ini Oke Ini juga sama Oke Dan Tinggal terakhir ditutup Jadilah dia dalam bentuk Outmode-nya guys Ini dia Gimana menurut kalian Kita taruh dulu ya Nah oke guys Ini dia dalam bentuk Outmode-nya guys Langsung aja kita lihat Detailing-nya sekarang Oke Gila Ini dia Bumblebee dalam bentuk Camaro Ini pelgnya Gue paling suka sih Dan kita bisa lihat Disini main bagus Dalam bentuk Outmode-nya Gak seperti dalam bentuk Robot mode Agak goyang-goyang Disini solid sih Menurut gue Dalam bentuk Outmode-nya Gue seneng kaca transparan Bagus Ada sedikit detailnya Juga bagus Kita bisa lihat disini Ada kayak tempat Buat lambang Chevrolet-nya Sayangnya gak ada Disini dicet Hitam Depan pelg Main bagus juga Depannya Gak bad Kiri juga bagus Seperti yang gue bilang Dicet pelg Ini sangat bagus ya Dan dari belakang Ada kayak lampu Stop-nya disini Dan di bawah juga cukup Api sih Menurut gue Dan apakah dia rolling Ya Dia rolling guys Tuh Bani jangan semua Kalau kan transform-nya Bener Karena ini batasnya Tipis banget guys Di bawah ini Ground kriller Oke itu dia Dalam bentuk Outmode-nya guys Sayangnya Palu Dan senjata ininya Gak ada tempat Boleh dipasangin di dianya Oke langsung aja Kita coba compare Dengan beberapa unit Yang lainnya Kita bandingin Dengan skits Dari seri Legacy Deluxe class Terus kita bandingin juga Dengan Optimus Prime Dari seri Earthrise Terus kita bandingin juga Dengan Bulkhead Voyager class Dari seri Legacy Terus kita bandingin juga Dengan seri Byverse Optimus Prime Dalam bentuk Outmode-nya guys Ini dia Menurut kalian Bagus ya Oke itu dia Sedikit comparison-nya Dengan unit-unit Yang lainnya Dan ini dia guys Akhir dari review Kita hari ini Untuk Byway Tengway Bumblebee Movie Yaitu merupakan KO Slightly Slightly Oversized Dari Series 49 Hasbro guys Menurut gue Ini unit yang Sangat bagus Khususnya Dilihat dari segi harga Yang sangat murah Dimana kita tahu Series 49 Belaga langka Di Indonesia Kalian tahu Kalau langka Harganya Naik Nah Agak rentan patah Menurut gue Harusnya Harusnya Partai cash Di dada Bisa dipakai Buat Partai Tinggang Oke Itu concern dari gue Menurut gue Tetapi Ini tetap Bagus Untuk kalian miliki Karena Sudah Suka 49 Sudah cukup langka Di Indonesia Jadi Wajib kalian miliki Dengan apalagi Kalau kalian Lihat dari segi harganya Harganya murah Di bawah 200 ribu Yang pastinya Oke Thank you guys Untuk yang sudah menonton video ini Kalau kalian suka Dengan video ini Silahkan klik Like And subscribe And see you In my next video guys Bye bye Sub indo by broth3rmax